Isak Tangis Saat jenazah Sutio tiba di kampung halamannya. Jenazah Barada Muhammad Kurnia di Sutio langsung dibawa ke rumah duka. Anggota BRIMOP Resimen 2 Pelopor Mabes Polri yang ditugaskan di Papua untuk menjaga keamanan ini disemayamkan sebelum disalatkan di menasah setempat. Usai disalatkan, jenazah almarhum langsung dibawa ke kuburan pahlawan di Desa Johar, Senin Siang. Almarhum dimakamkan dengan upacara militer yang dipimpin Wakil Komandan Sat BRIMOP Polda Aceh, AKBP Beri Diansyah. Subaihi, salah satu anggota keluarga, mengenang almarhum saat masih berada di Kabupaten Aceh Tamiang. Anak ketiga dari empat bersaudara ini sudah membantu orang tuanya saat masih kuliah. Belum itu sementara dia bagus, baik dari kampung-kampung baik, tidak ada kata yang enggak baik-baik dia. Dia tanda-tanda itu dia bilang waktu sama abangnya pulang. Dari itu kita pulang bersama, pulang terakhir. Kita nanti pulang satu motor, dia bilang itu enggak ada kata-kata. Cuma kita kan enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu, tapi begitu. Almarhum juga telah bertunangan dan rencananya akan melangsungkan pernikahan setelah adik bungsunya selesai kuliah. Sementara itu, Wakil Komandan Sat BRIMOP Polda Aceh, AKBP Beri Diansyah, merasa kehilangan dengan meninggalnya Barada Sutio. Usai pemakaman, ia mengingatkan prajurit untuk tidak kalah dengan segala bentuk kejahatan dan tetap berjuang mempertahankan kedaulatan negara dari segala gangguan keamanan dan kriminal. Kita telah memakamkan seorang putra terbaik bangsa yang notabene-nya adalah putra Kabupaten Aceh Tamiang yang bersangkutan gugur sebagai kusuma bangsa yang bersangkutan telah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara. Dalam hal ini, kita seluruhnya, Dini Pori, hadir di tengah masyarakat. Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir di tengah masyarakat untuk membasmi semua segala bentuk kejahatan. Barada Muhammad Kurnia di Sutio merupakan anggota BRIMOP yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwi Rock, Pegunungan Bintang, Papua pada Minggu 26 September 2021. May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh, Tamiang.